Di ruga menjadi pelaku penodongan, Dhani yang tinggal di kawasan Kelurahan Limang Ulu kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang harus berurusan dengan aparat Polresta Palembang. Sebelumnya Dhani digelandang korbannya Andika bersama anggota Sat Lantas Polresta Palembang ke ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu Polresta Palembang. Di hadapan petugas Andika menunturkan kejadian itu berawal saat ia hendak pulang ke rumah dengan menumpang angkutan kota jurusan Ampera Kertapati. Ketika melintas dekat Masjid Agung, dirinya tiba-tiba dipepet oleh Dhani yang langsung merogos saku celana panjangnya. Beribka Doani mengatakan penangkapan berawal dari laporan korbannya mengaku sudah ditodong. Usai mendapati laporan, petugas langsung memburu sopir mobil tersebut kemudian mengamankannya. Pelaku sempat mencoba melarikan diri, namun kesigapan anggota dengan dibantu warga setempat membuat pelaku dapat diamankan. Jadi, penangkapan perlawanan berusaha untuk melarikan diri dari pos ini. Kemudian kita melariki, ternyata ada dari samping maupun masyarakat yang lain. Jadi pas tidak terlalu jauh kita mau kembali. Angkut apa, Tuhan? Angkut jauh Sengertapati.